Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Om Bambang channel yang mengulas dan membahas tentang dunia besi Alhamdulillah proses pekerjaan untuk pembuatan ranjang portable artinya bisa dipindah sudah selesai sekarang saatnya untuk mengecilkan agar ruangan tidak terlalu lebar ruangan ini terbagi menjadi dua bagian berhubung dari lokasi awal awal ini sekitar 2 meter saya bagi lagi menjadi dua bagian dari 2 meter saya bagi lagi sekitar 1 meter agar pekerjaan ini bisa efektif bisa dirubah serta jika suatu saat dipindah pindah gampang sengaja untuk sisi tengahnya saya memakai 3 setengah 3 setengah agar gampang yang simpel dan mudah pemasangannya sengaja saya kasih dudukan siku 44 dari kanan kiri juga saya kasih siku 44 jadi kebetulan bingkak ini dari setel atau 255 saya kasih dudukan untuk sisi jari-jarinya siku 44 sedangkan untuk penahannya juga memakai siku 3 setengah dengan ketebalan 2 mili proses pemasangannya sangat gampang dan simpel karena hanya memakai baut bajaringan dari satu titik saya kasih dua lubang jadi hanya memakai baut bajaringan satu titik ada sekitar empat buah sangat simpel sangat sederhana jadi ini permintaan dari customer agar ruangan itu sedikit lebih sempit sedikit aman dan sedikit lebih kuat karena ada sisi melintang bentangannya dari setelah semua dari dudukan termasang setelah itu saya pasang sisi melintangnya berupa ulu atau setelah tiga lima tiga setengah tiga setengah dengan ketebalan 2 mili insya Allah itu akan menahan akan mengunci dari bentangan ruangan sekitar 2 meter spring pad ini ketingganya dari lantai sekitar 45 sampai 55 jadi nanti spring padnya menempel pada sisi atasnya tapi sebelum spring pad menempel dikasih papan algeri black semoga saja cara pemasangan dari ranjang portable ranjang yang bisa dipindah ranjang yang kuat dan kokoh bisa bermanfaat konstruksi tambahan dari setel atau 3,5 3,5 dengan ketebalan 2 mili sudah terpasang hanya penguncinya lihat memakai bautor jaringan Insya Allah kuat dan kencang tampilan dari sisi yang lain spring pad nanti yang akan dipasang spring pad nomor 2